Mas Agung begini, kalau melihat dari Pak Presiden Jokowi Dodo, Presiden ke-7 RI, ikut membantu kampanye Lutfi Yassin ini, efeknya bakal sebesar apa kemudian untuk mendokrak elektabilitas dari pasangan calon ini? Ya, pertama saya akan ngutip survei Bank Kompas, Mas Tifal ya. Jadi pengaruh Pak Jokowi kalau yang tercatat itu ada 43,9 persen, pemilih akan menimbang arahan endorse dari beliau ke pasangan manapun termasuk dalam konteks ini Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tati Yassin. Artinya ini angka yang sangat besar dan sangat menentukan ketika kompetisinya kompetitif seperti Pilkada Jawa Tengah seperti itu. Yang kedua, ini kan pemilihnya kalau di Bank Kompas itu masih 43, sekian persen ya, sehingga memang ada arahan pemilih itu bisa saja swing voters, undecided voters, tapi juga bisa pemilih transaksional. Ya, ini menurut saya bisa jadi masukan untuk semua paslon, apakah itu Pak Ahmad Lutfi atau Pak Andika Perkasa, karena detik-detik akhir itu akan menentukan siapa pemenangnya, siapa yang paling konsisten, siapa yang paling masif menggarap semua segmen pemilih, termasuk ketika mereka melakukan agenda-agenda di darat. Ya, jadi kalau di agenda di udara itu sudah semuanya lah melakukan, tapi yang menentukan itu di darat, Mas Tifal. Ya, seberapa sering busukan, seberapa sering door-to-door, seberapa sering ya para king dan queenmaker kalau di sisi PDIP itu memang benar-benar turun ke bawah, memastikan ceruk-ceruk pemilih yang belum digarap atau kalau sudah digarap bisa terjaga. Jadi yang ketiga, yang paling penting sebenarnya bagaimana mesin partai. Nah, saya lihat memang di koalisinya Pak Ahmad Lutfi, Pak Tatsiasin ini agak dingin ketimbang koalisinya Mas Eno ya, yang sangat militan seperti itu. Jadi yang perlu diperkuat kalau ditemuan Nitbang Kompas itu harusnya kan terkonversi ya. Dukungan partai yang besar dengan elektabilitas kandidat ternyata itu tidak seliniar. Nah, saya kira perlu juga dirapikan barisan di koalisi pendukung Pak Ahmad Lutfi, Pak Tatsiasin agar apa? Agar bisa mengimbangi mesin politik yang dimiliki oleh Mas Eno dan teman-teman gitu. Nah, dengan data ini, sorry saya potong di situ. Dengan data SMRC tadi 50,4% untuk paslo nomor 1, nomor 2 47%, tapi tidak bisa dipastikan langsung siapa yang unggul. Karena suaranya cukup tipis begitu. Lidbang Kompas juga demikian, 28,8 berbanding 28,1. Apakah kemudian dengan munculnya Pak Jokowi membantu kampanye Lutfi Yassin ini bisa mendongkrak itu? Otomatis Mas. Karena sekecil apapun kontribusi elektoral yang apalagi ini Pak Jokowi ya, signifikan sekali karena beliau masih punya pengaruh dan itu sudah terbukti di Pilpres kemarin ya. Konversinya walaupun dengan berbagai macam intervensi dan instrumen, tapi beliau sebagai figur kita lihat memang cukup masif dimiliki, disukai oleh masyarakat khususnya di Jawa Tengah karena beliau besar kemudian punya rekam jejak kepemimpinan di sana ya. Di Solo, kemudian sebagai Presiden 2POD dan saya kira hati-hati untuk PDIP juga. Jadi ketika memang hari ini Pak Ahmad Lutfi sudah disalib, sebenarnya untuk hal yang sama juga harus hati-hati ke PDIP karena PDIP ini dan Pak Andika kemarin sempat kecolongan di Pilpres ketika mengusung Mas Ganjar.